Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat pagi, siang, sore, dan malam Selamat datang di Podcast IKK 2022 Bersama kami kelompok 6 Sebelumnya perkenalkan saya Haidar Dan disini saya tidak sendiri Untuk berdiskusi mengenai gangguan anatomis Pada organ kertroduksi Untuk membawakan tema tersebut Disini saya ditemani oleh rekan-rekan perjuangan Yaitu ada Yusuf, Ananda, dan Mamu Halo Yusuf, Ananda, dan Mamu Halo, Pio Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua ya Jadi disini biar langsung aja yang masuk ke dalam diskusi Mengenai gangguan pada organ reproduksi Apakah ada yang tahu nggak? Apa aja gangguan yang terjadi pada organ reproduksi? Kalau yang aku denger sih Hermaprodit doang sih, Tio Hermaprodit itu apa sih? Itu, Sof, interseksual Nah, ya betul Ananda betul Jadi, Hermaprodit itu adalah interseksual Dan biasa disebut, ya itu tadi Hermaprodit Itu adalah kegagalan Berbagi kromosom dari induk jantan dan betina Kepada keturunannya atau kepada anaknya Nah, normalnya pada mamalia Genotip X-nya itu akan menginduksi Medularis set score Dan juga menginduksi perkembangan dari fungsi normal testis Sehingga hewan itu adalah disebut jantan Dan kebalikannya Jika tidak ada kromosom Y Atau genotipnya X-X Maka hal ini akan regresi dari medula sex score Namun, vertikal sex score-nya akan berkembang Dan bisa dikatakan hewan itu adalah berkelamin betina Seperti itu Nah, kalau interseksual Itu berarti kegagalan dari induk jantan Dan betina Ketika penurunan kromosom dan genotip Pada anakannya Interseks dibagi dua Ada Hermaprodit sejati Atau True Hermaprodit Dan juga Pseudo Hermaprodit Atau Hermaprodit Semu Nah, apa sih bedanya? Jadi, kalau misalkan True Hermaprodit itu Atau Hermaprodit sejati Adalah dalam satu individu Misalkan dari gonadiantan dan betina Yaitu punya testnis Punya testis Dan punya ovarium Juga organ genitalia eksternalnya Berdiple intermediate Contoh kasusnya itu adalah Dalam satu individu Misalkan berkembang di sisi kiri Itu ada ovarium Ovarium juga bertestis Dan di sisi kanan Hanya ovarium Nah, keadaan ini disertai Dengan adanya Terus cervix Juga vagina Sedangkan Pseudo Hermaprodit Itu adalah gonad yang Muncul dan berkembang Hanya satu saja Seperti hanya satu set ovarium Atau satu set testis Bukan ovarium dan testis Di sisi kanan dan kirinya Jadi karakter seksnya adalah Jadi karakter seksnya Itu adalah karakter sekunder Dan genitalia eksternalnya Berlawanan dengan yang asli Misalnya dalam individu jantan Karena mempunyai testis Namun genitalia eksternalnya Dan karakteristik seksual Yang ditunjukkan Itu seperti individu betina Jadi sebenarnya dia jantan Cuma berpilih laku Seperti betina Seperti itu Jadi itu disebut Hermaprodit semu Atau Pseudo Pseudo Hermaprodit Selain itu juga Ada kasus yang bernama Uterus unicornis Itu dalam satu Individua Dan dua ovarium Namun Yang berhubungan dengan Ovidak dan Uterus Hanya satu Karena hanya memiliki satu Uterus Itu PTW Selain Hermaprodit Saya juga pernah dengar nih Tentang Why Havier disease Itu salah satu Bangguan yang dijadikan Pada organ Reproduksi Bukan Sepertinya Sepertinya Dari aku pribadi Pernah baca Dari jurnal-jurnal Tentang White Havier Disease Ini Tetapi Ini yang bisa aku Mengerti aja Sih Bio Jadi itu Sebenarnya itu Kalau berbicara Mengenai White Havier Disease Ini itu Merupakan Anomali Komenital Yang berhubungan Dengan Genetik Pada sapi Yang ditandai Dengan Sesadaran Pertumbuhan Mulerian Sedangkan Pada Pertumbuhan Ovarinya Itu Dapat Dikatakan Normal Nah Diduga itu White Havier Disease Ini Juga Ditandai Dengan Konstriksi Himen Yang berlebihan Sehingga Saluran Vaginanya Itu Bisa Dikatakan Tersumbat Nah Anomali Ovidag Juga Terusnya Juga Servik Dan Vagina Nah Tadi Tadi Pada Sapi Seperti Itu Ada Juga White Ever Disease Pada Babi Nah Kalau Pada Babi Itu Kegagalan Perkembangan Organ Reproduksinya Itu Ada Pada Vagina Pada Servik Korpus Uteri Atau Kornua Uteri Nah Kegagalan Itu Disebabkan Oleh Faktor Herediter Jadinya Itu Sekitar 0,74% Kalau Tanpa Kornua Uteri Itu 0,3% Kalau Hilangnya Sebagian Uteri Itu 0,3% Kalau Hilang Servik Dan Hilang Vagina Hilang Kornua Uteri Itu 0,02% Kalau Hilang Servik Saja Itu 0,02% Kalau Semua Hilang Dan Hanya Tersisa Vagina Saja Itu 0,04% Kalau Servik Kembar Itu 0,04% Kalau Uterus Kembar Itu 0,02% Nah Itu Sipi Kalau Terkait Tentang Whatever Disease Tadi Saya Dengar Kalau Enggak Salah Menjelaskan Bahwa Hal Ini Adalah Komital Baik Pada Sapi Maupun Pada Babi Nah Untuk Sapi Sendiri Ada Gak Sih Ras Atau Jenis Sapi Tertentu Yang Predisposisi Atau Sering Terjadi White Firm Nah Kebetulan Kemarin Itu Aku Sempat Baca Baca Jurnal Juga Mengatakan Bahwa Pada Gede Produksi Terutama Pada Whatever Disease Ini Itu Juga Terjadi Pada Berbagai Jenis Sapi Seperti Contohnya Itu Ada Jenis Sapi Sophorn Sapi Holstein Sapi Angus Sapi Jirse Sapi Gonse Dan Sapi Aisyres Nah Itu Tadi Jenis-jenis Sapi Yang Sering Terkena Whatever Disease Itu Jadi Jenis-jenis Sapi Yang Termasuk Jenis Yang Menyerang Pada Sapi Perah Gitu Ya Bagaimana Firm Kira-kira Apakah Sudah Jelas Oke Jelas Sekali Sampai Banti Suf Makasih Banyak Oke Sama-sama Tadi Juga Jelasin Whatever Disease Gitu Ya Nah Kan Juga Pernah Dengar Mengatakan Bahwa Jenis Subbehavior Itu Menyebabkan Firmartinisme Gitu Ya Nah Kira-kira Ada yang Mau jelasin Gak Terkait Firmartinisme Itu Kira-kira Mekanisme Itu Seperti Apa Pengertiannya Seperti Apa Dan Kejadiannya Seperti Apa Oke Aku Coba Jelasin Tentang Firmartinisme Ini Jadi Firmartinisme Itu Merupakan Suatu Gangguan Anatomis Organ Reproduksi Yang Terjadi Akibat Perubahan Organ Kelan Betina Karena Pengaruh Hormon Jantan Selama Masa Kebuntiran Kembar Jantan Betina Pada Sabi Dan Gembah Pada Firmartinisme Ini Hormon Jantan Mendominasi Pada Firmartinisme Ini Juga Dapat Dihartikan Sebagai Abnormalitas Kemperjantan Dan Betina Firmartinisme Ini Juga Terjadi Pada Fase Organ Organesis Atau Pembentukan Organ Dari Embryo Di Dalam Kandungan Jadi Si Organ Satipi Betina Ini Tidak Berkembang Atau Atau Ovarial Hipopastik Dan Ditemukan Juga Organ Jantan Atau Glandula Fesicularis Akibatnya Sapi Betina Tampak Perjantanan Seperti Tumpur Rambut Kasar Di Sekitar Vulva Dan Pinggol Ramping Dengan Himen Persisten Serta Sapi Betina Biasanya Majir Lalu Pada Sapi Itu Sekitar 92% Kembar Jantan Betina Mengalami Primartinisme Sedangkan Pada Kambing Atau Romba Sekitar 5,5% Tempat Dengan Satu Ada Satu Jantan Kalau Cara Untuk Mendiagnosanya Gimana Kalau Untuk Mendiagnosanya Sendiri Itu Dengan Pemeriksaan Fisik Dengan Pengujian Melalui Golongan Darah Atau Karyotyping Bisa Dilekan Tetapi Akan Menjadi Bukan Tambahan Biaya Bagi Peternak Tes SCE Juga Telah Digunakan Untuk Mendeteksi Stabilitas Genom Pada Manusia Dan Spesies Hewan Ternak Seperti Sapi Kerbau Kambing Domba Dan Tadi Diagnosis Primartin Ini Juga Dapat Dideteksi Dengan Sex Chromosom Cimerism Di 100 Sel Per Hewan Kurang Lebih 50 Dan 35 Sel Per Hewan Diperiksa Dari Kulturnal Mar Dan Melakukan UJSCE Semua Kepingan Ini Dapat Diamati Di bawah Mikroskop Fluoresensi Yang Diambil Dengan Kamera Ditransfer Ke PC Dan Kemudian Diolem Menggunakan Software Analisis Citogenesis Genesis Kalau Pengobatannya Untuk Pengobatannya Sendiri Itu Karena Kejadian Sprimartin Ini Merupakan Cacat Bawaan Yang Dapat Diobati Jika Mendapat Kelahiran Dengan Jenis Kalim Berbeda Langkah Yang Sebaiknya Diambil Adalah Sapi Dara Itu Sapi Dara Yang Melahir Kembal Bersama Dengan Sapi Jantan Harus Dicurigai Sebagai Sapi Steril Dan Dilakukan Identifikasi Sedini Mungkin Untuk Tidak Memasukkannya Kedalam Kelompok Calon Indukan Sapi Sapi Betina Ini Bisa Dapat Pengembukan Secara Intensif Untuk Kemudian Dilakukan Penyembelihan Dan Pedernak Tidak Melakukan Perkembangan Tadak Pesat Tersebut Oke Jadi Gitu Ya Ngomong Ngomong Selain dari Tiga Bahasan Yang Tadi Sudah Kita Bahas Saya Pernah Dengar Namanya Hioplasia Ovari Dan Testis Nah Itu Apa Ada Yang Bisa Jelasin Oke Hioplasia Ovari Ini Merupakan Pertumbuhan Yang Tidak Normal Pada Ovari Dan Juga Testis Juga Dapat Mengalami Hal 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 Biasanya Terjadi Pada Salah Satu Sisi Dan Juga Dapat Terjadi Pada Kedua Sisi Yaitu Sisi Kanan Dan Sisi Kiri Testis Ataupun Ovari Yang Tidak Pernah Ovari Tidak Pernah Berfungsi Sejak Masa Vetus Biasanya Ovari Akan Berbentuk Kecil Tipis Dan Juga Keras Jika Sapi Terkena Hipoplasia Ovari Satu Sisi Atau Unilateral Maka Sapi Bisa Mengalami Siklus Esterus Namun Jika Sapi Terjadi Kedua Sisinya Terkena Hipoplasia Ini Maka Sapi Tersebut Akan Invertil Atau Tidak Bisa Mengalami Siklus Sesterus Untuk Pemeriksan Ini Harus Periodik Dan Harus Dibedakan Dengan Hipofungsi Ovari Kasus Hipoplasia Ini Kasus Hipoplasia Ini Pemberian FSH Tidak Akan Berpengaruh Pada Perkembangan Follikel Tingkat Kejadian Ini Dari Hipoplasia Ini Sendiri Untuk Bagian Kiri Gonat 87% Kanan Sebelah Kanan Itu 4,3% Dan Untuk Kedua Gonat Itu 86% 8,6% Lalu Untuk Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Hipoplasia Ini Apa Apa Terjadinya Hipoplasia Ini Disebabkan Oleh Dua Macam Genetik Dan Kekurangan Pakan Kekurangan Pakan Pada Sapi Sapi Dara Dapat Menyebabkan Terjadinya Keterlambatan Pertumbuhan Ovarium Dan Juga Bahkan Menyebabkan Ovarium Tidak Bergembang Namun Hal ini Dapat Diperbaiki Dengan Meningkatkan Asupan Energi Dan Juga Protein Pemberian PMSG Juga Efektif Namun Lebih Baik Memperbaiki Pakan Tersebut Untuk Faktor Genetik Hipoplasia Ovarium Sering Dihubungkan Dengan White Color Seperti Sifat Yang Diberiskan Dari Orang Tua Yang Bersifat Resesif Terus Untuk Hipoplasia Ini Sendiri Biasanya Terjadi Pada Resesif Apa Saga Dari Yang Aku Pernah Baca Hipoplasia Ovarium Autosomal Resesif Sapi Barambut Putih Sedangkan Hipoplasia Testis Terdiri Pada Sweet Highline Kettle Dan Short Horn Gitu Oke Oke Gak Terasa Kita Udah Lama Bahas Mengenai Gangguan Anatomis Pada Organ Reproduksi Nah Mungkin Pembahasan Dari Nanda Menjadi Penutup Dari Portes Kita Kali Ini Semoga Audiens Atau Yang Menonton Dan Mendengarkan Portes Kita Dapat Mengambil Ilmu Yang Bermanfaat Dan Diaplikasikan Dalam Ilmu Kesehatan Pada Hewan Nah Mungkin Karena Sudah Selesai Sesi Diskusi Dan Portes Kita Kali Ini Mungkin Saya Tutup Terima Kasih Banyak Kepada Nanda Kepada Yusuf Dan Mamu Atas Waktunya Saya Tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dadah Waalaikumsalam Terima kasih Api Terima kasih Tampak 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 Terima kasih Terima kasih.